Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah, setiap rumah tangga biasanya pernah mengalami masa-masa penyesuaian dalam hal finansial. Lantas, seperti apa pasangan ini mengelola keuangannya di awal pernikahan? Kesulitan tuh yang kayak gimana, tapi kalau kesulitan sampai nggak, maksudnya nggak makan sama sekali tuh nggak pernah. Tapi kan kalau dulu kan nggak bisa kebeli barang-barang yang ingin dibeli sesuka hati kan. Kalau sekarang kan lebih sesuka hati misalnya. Mau beli apa, ada. Kalau dulu kan masih banyak mikirnya dulu, mau beli, dikumpulin dulu uangnya. Dikumpulin dulu uangnya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sampai agak susah untuk makan, itu nggak pernah sih kayak gitu. Aku orangnya pintar kerja sih. Itu yang aku sombongin harusnya. Setelah selesai kuliah, aku pintar kerja, pintar cari duit. Jadi sejak dia pacaran dengan dia pun aku punya cukup banyak uang untuk hidupin dia, sampai buat pernikahan juga. Setelah menikah juga pekerjaanku juga naik-naik-naik. Dan akhirnya aku buka usaha juga naik terus. Jadi puji Tuhan sampai detik ini kita ngerasa nggak pernah kekurangan sedikitpun. Mungkin ya kalau nggak bisa beli chat pribadi paling cuma kayak gitu. Tapi sampai sekarang apapun yang kita pengen, kita nggak royal. Kita nggak, maksudnya nggak jadi sultan yang menghabur-haburkan uang nggak. Tapi kita juga merasa pengen bijaksana dengan uang. Artinya bijaksana dengan uang itu apa? Kita nggak pengen diperbudak uang. Kita cari uang tapi kayak nggak bisa memanfaatkan uang ini dengan baik. Itu aku ngerasa kayak kita diperbudak oleh uang. Tapi di satu sisi juga kita itu pengen memanfaatkan uang ini dengan baik. Kenapa? Karena kita itu mati nggak bawa duit. Jadi mau duitmu ada berapa miliar, mau berapa triliun, lu mati juga nggak dikubur kayak gitu punya. Jadi ya kita manfaatin aja. Kita pakai apa yang kita suka. Kita sukanya beli apa, ya dibeli, dinikmatin. Asal nggak berlebihan, itu aja sih. Jadi harusnya dia nggak pernah ngasak kekurangan, malah kelebihan. Tapi kita juga nggak pernah nghambur-hamburkan uang. Jika pada umumnya istri lebih sering belanja ketimbang suami, namun berbeda dengan rumah tangga pasangan ini. Diakui dokter Richard, dirinya lah yang lebih boros ketimbang sang istri. Kalau mau ngomong siapa yang lebih boros, saya atau dia? Saya lebih boros. Aku lebih boros daripada dia. Dia kayak beli tas yang mahal-mahal kayak gitu punya, kayak masih ada rasa bersalah kayak gitu. Sekarang malahan aku kayaknya nggak mau beli tas lagi. Karena aku ngerasa bisa, apa ya, aku ngerasa itu tuh bisa dimanfaatin uangnya itu bisa untuk bermanfaat untuk orang lain yang lebih baik kayak gitu. Daripada beli tas-tas yang mahal kayak gitu kan. Aku senang beli barang, justru lebih banyak belanjaanku daripada dia ya. Baju, fashion, apa-apa. Tapi tujuanku juga nggak sekedar ngabis-habisin duit, tapi lebih ke investasi. Contohnya kadang aku beli jam tangan, kayak gitu punya, atau beli properti, lebih kurang untuk investasi. Tapi aku lebih boros di bandingin dia. Dia kayak ngerasa bersalahnya tinggi banget kalau beli barang mahal katanya. Hampir 11 tahun bersama, dikatakan keduanya mereka bukanlah pasangan yang sering bertengkar. Sejoli ini bahkan tak mampu, tak saling bertegur sapa hingga berhari-hari. Pasangan yang sama-sama berprofesi sebagai dokter kecantikan ini mempunyai tips and trick bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangganya. Tapi kalau nikah dengan dia, enaknya kita hampir nggak pernah ribut sih. Sampai sekarang juga kita tuh nggak pernah ribut. Ribut itu cuma sekali-sekali dan kita nggak pernah sampai sedieman satu harian tuh nggak pernah. Iya, habis-habis nikah itu nggak pernah ribut juga. Habis nikah itu kalau misalnya kita ribut, beda pendapatnya juga bisa dihitung pakai jam kok. Nggak pernah pakai sampai hari-hari kita ribut. Ada dua sih tips rumah tangga harmonis, itu sudah jelas banget ya. Berlaku pada rumah tangga siapapun. Yang pertama, finansial. Jadi keuangan itu harus bagus. Kenapa? Keuangan itu akan membuat masalah besar tuh jadi kecil, masalah kecil tuh jadi nggak ada. Jadi kalau misalnya kita punya finansialnya bagus ya, masalah apa-apa misalnya nih, fast pecah nih. Kesel kan kalau misalnya sudah duit nggak ada, pecah pula kayak gitu punya kan. Cuma kalau misalnya jam tangan yang pecah kayak gitu. Jam tangannya 300 juta nih. Aku nggak marah, kenapa? Karena secara finansial kan kita mampu, kita baik kayak gitu ya. Ya udah lah, nggak jadi masalah kayak gitu ya. Jadi masalah besar jadi kecil, kecil jadi nggak ada. Terus juga kalau misalnya keuangan bagus ya misalnya, Mam aku mau kumpul ya pergi dengan teman-teman ya. Oh ya nggak apa-apa. Karena kita tuh bisa ngeliat, oh kerjanya bener, penghasilannya oke kayak gitu ya. Terus kalau misalnya penghasilannya sudah pas-pasan, nakal pula kan kesel jadi bisnis ini, dongkol jadi di rumah ya. Jadi kemampuan finansial itu amat sangat penting. Jadi finansial itu penting, termasuk pengaturan finansialnya yang kedua adalah komunikasi. Jadi harus ngobrol terus, komunikasi dua arah, baik apapun ya. Baik kalau menurut saya itu dari di ranjang, di luar ranjang, ngobrol. Pokoknya semuanya itu komunikasi harus mengalir. Itu tips, cuma dua tips itu yang buat rumah tangga itu pasti akan harus. Bersama dalam waktu yang lama, seperti apa sosok Dr. Richard di mata sang istri? Apakah ia termasuk tipikal suami yang romantis? Romantis sih, romantis. Kok pakai sih? Iya, romantis. Karena aku tuh... Kok pakai sih? Aku nggak setuju. Kita kayak beda jauh sih. Aku tuh bukan tipe orang yang romantis, cuek banget. Terus dapetnya yang romantis. Jadi kayaknya saling melengkapin lah ya. Jadi sering nggak nyambung. Saling melengkapin. Aku tuh orangnya suka kasih perhatian, aku tuh orangnya suka kasih kejutan, kasih surprise. Orangnya romantis banget, tapi dia tuh sering nggak nyambung. Contohnya ya aku sering ya, kayak malam-malam tuh aku sering minta peluk gitu punya. Atau aku cium dia tiba-tiba. Aku tuh bisa pas dia tidur ya, aku tuh bisa cium dia tiga kali. Nanti tiga tahun kemudian aku tanya ya, aku sudah cium kamu setiap hari tiga kali. Setiap kali kamu tidur. Kamu kayak satu kalipun nggak pernah cium aku dia. Pernah ada satu cerita dia. Ini aku nggak pernah cerita dengan orang-orang ya. Suatu hari aku minta peluk ya. Mam, minta peluk. Terus dia bilang apa? Capek dia bilang. Padahal aku bilang, minta bantal peluk. Astaga dalam hatiku. Aku bilang, minta bantal peluk. Terus dia bilang, capek. Astaga. Terus aku juga sering kasih dia kejutan. Pernah kasih dia bunga, tapi dia lupa harinya. Apa? Sering ya. Jadi memang perbedaan level bucin dan level romantis. Kami beda sehingga saking bedanya suka nggak nyambung. Aku orangnya pengingat. Jadi selama 10 tahun aku akan mengendam dan mengingat kejadian itu. Terus-terusan. Jadi aku akan ungkit terus-menerus kejadian itu. Sampai dia bertobat. Kayaknya sampai sekarang kamu ada kepahitan nih sama aku. Tuh, jangan-jangan ini. Selain teromantis, Reni juga bukanlah tipikal istri yang cemburuan. Ia membebaskan sang suami kemana saja ia pergi. Tanpa khawatir dengan isu perselingkuhan. Oh, dia amat-sangat nggak cemburuan. Dan aku happy banget soal itu ya. Jadi terutama pekerjaanku kan hampir 90 persen itu ngomongnya dengan cewek ya. Pasienku cewek semua. Karyawanku juga 95 persen cewek semua. Usia muda pula. Ketemu juga podcast. Ketemu dengan artis-artis. Ketemu dengan yang cantik-cantik semua. Puji Tuhan. Tapi dia orangnya nggak pernah cemburu sama sekali. Dia nggak pernah cemburu. Aku deket dengan siapapun juga nggak cemburu. Mungkin karena dia tahu juga aku profesional banget orangnya. Walaupun aku baik dengan siapapun juga aku benar-benar profesional banget. Itu aku beruntung banget sih. Dia nggak pernah cemburu. Atau selalu support. Pokoknya semua kerjaanku dia support banget. Sebenarnya bukannya tiap malam aku kasih sugesti terus tiap hari. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau sama orang lain kan. Kalau misalnya kamu mau sama orang lain ya juga nggak jadi masalah. Kalau misalnya kamu main di belakang aku juga nggak jadi masalah. Itu kan dosa kamu kan. Bukan dosaku kayak gitu. Kalau aku nggak tahu. Dikasih sugesti terus. Kalau misalnya kamu ada apa-apa di belakang aku. Ya kamu sendiri yang rugi. Bukan aku yang rugi. Karena itu kan juga dosa kamu. Kan kita kan hidup di dunia ini juga cuma sementara sih kayak gitu. Ya aku kasih sugesti itu terus sih setiap hari sebenarnya. Kamu yang jahat dia bilang. Gitu aja sih. Dia akan tetap jadi malaikat yang baik dia bilang. Dia akan menjadi matahari yang menyinari hidup aku. Oke aku bilang kontaknya jadi aku buat Dewi Matahari. Sedangkan dia simpan kontak aku apa pakai nama apa coba. Richard. Di tahun 2021 lalu dokter kecantikan sekaligus influencer itu sempat merasakan titik terendah dalam hidupnya. Ia sempat menyendang satu sebagai tersangka atas dugaan penyebaran nama baik dan ilegal akses oleh artis Kartika Putri pada Desember 2020 lalu. Dan seperti apa bentuk support sang istri terhadap dirinya kala itu? Mungkin titik terendah kami jarang ribut secara keluarga jarang ribut. Ngasuh anak juga kompak. Hobinya juga kompak. Nonton juga kompak. Hobinya sukanya. Saling nemenin satu sama lain. Jalan-jalan juga kompak banget. Titik terendahku mungkin pada waktu aku kejadian kemarin ya. Sekitar satu tahun setengah yang lalu ya. Waktu kejadian saya diangkat, paksa, dan ada kasus polisi yang besar banget kejadian dalam diriku. Itu adalah momen terbesar dalam hidupku. Tapi aku beruntung banget karena istriku temenin banget. Dia salah satu yang sangat berjasa juga bagi saya ya. Bahkan aku ngomong amat sangat berjasa. Karena pada waktu aku ditangkep paksa kemarin, tangisan dia, jeritan dia, air mata dia yang lepasin aku. Karena kan kalau dia gak nangis kayak gitu, simpati publik gak akan begitu besarnya. Sehingga akhirnya aku bisa lepaskan karena simpati publik yang luar biasa. Perasaannya ya istri mana ya kalau ketika suaminya ditangkep, ya gak sedih. Gimana sih? Gak bisa dijelaskan lah. Pokoknya pada waktu itu juga takut juga. Ada kekhawatiran lah. Apalagi kan itu prosesnya panjang ya. Pokoknya kita tuh tiap hari tuh khawatir terus. Kapan sih masalah ini selesai kan. Prosesnya kan dua tahun ya. Ada dua tahun lebih lah ya. Pokoknya duduk terus. Gimana ya takutnya nanti ditangkep lagi kan. Pokoknya kalau ada yang rame-rame datang ke rumah itu takut jadinya agak trauma ya. Ada sedikit trauma lah. Lewat satu dekade sudah, pas saka dokter ini menjalani biduk rumah tangga. Pria kelahiran 11 Oktober ini merasa istrinya memberi energi positif untuk dirinya. Apa yang kamu makan akan mencerpinkan tubuh kamu. Aku belajar banyak juga disitu. Terus yang kedua dia ngajarin aku kalau kamu ada karma baik ya. Ada karma buruk, ada karma baik. Jadi kalau misalnya kamu lakukan suatu kejahatan, mungkin aku gak dapat apa ya. Aku gak ya terserah itu urusan kamu. Tapi kamu yang jahat dan kamu yang akan dapat karmanya. Dan kita tuh gak boleh membalas orang yang jahat dengan kejahatan. Dia justru malah ngajarin aku membalas suatu kejahatan itu dengan kebaikan. Nah dialah yang membuat aku yang orang yang nakal tadi. Yang kerjaannya pengen nge-cheat terus jadi lebih baik jadi dokter Richard yang seperti sekarang. Meski memiliki perbedaan karakter yang mencolok, pasangan ini mengaku saling melengkapi satu sama lain. Richard Lee bahkan merasakan peran sang istri sangat berpengaruh penting atas keberhasilan hidupnya saat ini. Sebab itulah yang mengucapkan rasa terima kasihnya untuk sang istri tercinta. Oke dari wawancara ini kalian sudah bisa menilai saya pikirnya kedua karakter kami yang sangat berbeda banget. Yang satunya pinter ngomong, pinter menjelaskan, punya idea yang banyak. Yang satunya lagi itu kalem, baik, nenangin ya. Ini kombinasi menurut saya yang luar biasa sih. Andai kata saya harus memilih lagi, saya pasti akan memilih dia jadi istri saya. Karena dia benar-benar melengkapi hidup saya. Bukan hanya jatuh cinta ya. Bukan hanya cinta biasa tapi dia itu melengkapi hidup saya. Saya nggak tahu apa jadinya saya tanpa dia. Mungkin sudah ke ujung dunia tapi ngaco jalannya. Karena saking cepatnya lari saya, saking melompatnya lari saya, akhirnya jadi tersesat kemana-mana. Dan dia benar-benar bisa mengerahkan hidup saya jadi lebih baik. Saya selalu mengucapkan terima kasih. Walaupun tanpa di depan kamera pun setiap hari. Saya nggak rasa bersyukur banget. Saya nggak pernah salah. Dan saya memilih dia bukan hanya dari pakai hati. Tapi juga pakai semua jiwa raga saya termasuk rasionalisme saya. Dan entah berapa puluh kalipun kehidupan ini akan saya ulang. Tetap saya akan pilih dia sebagai istri saya yang terbaik. Bayangin aku aja yang nggak romantis aja terkesima banget ya. Dengan kata-katanya. Kalau aku sih selalu terinspirasi dengan dia. Karena apa yang aku nggak bisa lakuin, ya dia bisa lakuin. Memang ya itu jadi pelengkap dalam hidup aku. Banyak hal-hal yang aku nggak bisa dia ajarin aku. Sampai ya bisa menjadi lebih baik lah daripada yang Renny yang dulu. Pokoknya kita sama-sama melengkapi, selama-sama menjalankan hidup ini menjadi seseorang yang lebih baik dari hari ini. Kalau kalian tanya ya, apa kekurangan istri saya ya? Kalau saya tulis di buku itu nggak bisa selesai. Sumpah banyak banget, sumpah. Banyak banget. Apa kelebihan dia? Cuma satu. Hati dia yang lain. Tapi satu itu sudah cukup banget untuk alasan saya mencintainya. Karena yang lainnya saya jadi nggak penting. Ya viewers, itulah perjalanan pahit manis, suka duka dan romantisnya kisah cinta Dr. Richard Lee dengan istri tercinta, Remy Effendi. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari Solebrity Tanah Air dan publik figur lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.